Terlibat tawuran di lagawinal timnas Indonesia versus Thailand, Federasi Sepak Bola Thailand langsung diambang sanksi oleh FIFA. Usai dibantai, diremukan, dihancurkan oleh tim terkuat di bumi Indonesia, 11 pemain timnas Thailand langsung pensiun dini. Daptar top score Sepak Bola Seagame 2023, 2 mega bintang timnas Indonesia, tim terkuat di bumi berbagi gelar. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Terlibat tawuran dalam lagawinal Indonesia versus Thailand, Federasi Thailand kali ini diambang oleh sanksi FIFA. Ya, detik-detik staf pelatih timnas Indonesia U22 kena pukul tinju seperti tawaran anak STM dan tendang staf pelatih Thailand viral di media sosial. Melihat begitu ricunya insiden di final Seagame 2023 tersebut, netizen pun bertanya-tanya apakah Thailand akan terkena sanksi dari FIFA. Seperti yang diketahui, terjadi drama keberhasilan timnas Indonesia U22 meraih medali emas Seagame 2023. Pasalnya pada laga yang berakhir 5-2 untuk kemenangan timnas Indonesia U22 atas Thailand itu, sempat terjadi keributan di pinggir lapangan antara staf kepelatihan timnas Indonesia U22 dengan official Thailand. Ya, berlangsung di Olympic Stadium Pondpen, Kampoja pada selasa 16 Mei 2023 malam. Sejatinya laga awalnya berlangsung tentram, damai sentosa. Namun suasana panas seketika timnas Indonesia U22 selebrasi terlebih dahulu ketika laga belum berakhir dengan skor yang sedang 2-1 untuk keunggulan sekuat Garuda Muda. Karena laga belum berakhir, pertandingan pun dilanjutkan. Nah, khasnya pemain Thailand, Yotsakon, dapat menyamakan skor di menit ke-90 persetujuh alias ketika laga benar-benar ingin usai. Selebrasi pun dilakukan oleh seluruh pihak timnas Thailand U22. Namun ada sejumlah staf pelatih Thailand yang selebrasi di bench timnas Indonesia U22 ngece. Gara-gara insiden ngece tersebut, kericuhan tawuran seperti anak STM terjadi. Namun kondisi masih bisa diatasi. Setelahnya laga berakhir dan pertandingan berlanjut di waktu normal. Ketika babak tambahan dimainkan, timnas Indonesia U22 secara mengejutkan langsung tahan capgas unggul lagi lewat gol Irfan Jauhari. Ketika Irfan Jauhari asik selebrasi di bench timnas Indonesia U22 justru terjadi kerecuhan tawuran seperti anak STM. Tampaknya staf pelatih Thailand yang senang dengan selebrasi yang dilakukan timnas Indonesia U22. Namun kali ini keributannya sudah tak terkontrol karena ada beberapa pihak dari ofisial Thailand yang menyerang pasukan timnas Indonesia U22. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat staf pelatih Thailand memukul dan menendang ofisial sekuat Garuda Muda. Bahkan sang manajer timnas Indonesia U22 kombes Paul Sumarji menjadi korban dalam aksi brutal tersebut. Sumarji terluka dan mulutnya berdarah-darah padahal Sumarji mencoba untuk melerai pertikaian tersebut. Namun beberapa ofisial Thailand justru memukulnya hingga membuatnya sampai terkapar lemas. Kini banyak sekali netizen Indonesia bertanya-tanya, apakah Thailand bisa terkena sanksi? Tentunya hal tersebut bisa saja terjadi jika ada yang melaporkan perbuatan staf pelatih Thailand itu ke Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Bisa juga langsung melaporkan kejadian itu ke AFC atau FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia. Namun kemungkinan yang terkena sanksi adalah oknum-oknum yang melakukan kekerasan di laga tersebut. Satu hal yang pasti sejauh ini timnas Indonesia U22 belum mengambil sikap atas insiden tersebut. Usai dibantai timnas Indonesia, sebelas pemain timnas Thailand langsung pensiun dini. Ya, media Thailand tak segan mengkritik pemain mereka sendiri. Usai dihajar timnas Indonesia U22 dengan skor telak 5-2 di final SEA Games 2023. Ecek! Pertandingan di Stadion Olimpia The Pompend, Kamboja, Indonesia sempat ungkul 2 gol lewat Bres Ramadhan Sananta. Thailand kemudian membuka asa dengan menyambangkan kedudukan, dua sama di akhir babak kedua. Namun mental pemain Indonesia lebih mantap di perpanjangan waktu hingga memenangkan pertandingan dengan skor telak 5-2. Kekalahan menyakitkan yang paling sakit sesakit-sakitnya ini diwarnai kerebutan. Tauran seperti anak STM antar pemain yang memaksa waksin mencabut 13 kartu kuning dan 4 kartu merah. Tiga kartu merah diberikan kepada pemain Thailand. Selepas pertandingan, Thayrat mengkritik performa buruk para pemain Thailand. Sebanyak tujuh pemain diberikan nilai empat termasuk keeper Sopon Wit Rakyat yang diganjar kartu merah. Usai memukul back Indonesia Komang Teguh Trisnanda. Sopon Wit dianggap sebagai salah satu biang kegagalan Thailand di laga puncak. Ia dinilai gagal melakukan sejumlah penyelamatan penting dan malah merugikan tim dengan kartu merah. Ya, back kontroversi Thailand yang menyebut akan pensiun usai bermain di SEA Games 2023. Jonah dan KMD pun tak luput dari kritik dan diberi poin satu saja. Ya, terjepit di ruang kosong di bapak pertama dan menyulitkan permainan. Kehilangan ritme setelah gol kedua dan tidak mampu mencegat pemain lawan tepat waktu hingga terjatuh serta mendapat kartu merah. Tulis media Thailand tersebut. Dari sebagian besar rapor merah yang diberikan, ada dua pemain yang mendapat pujian. Mereka adalah Anan Yong Sang Kwan dan juga Yasokorn Burapa. Yang sukses mencetak gol ke gawang Indonesia. Anan dan Yasokorn sama-sama mendapat nilai 7 atau lebih baik dibanding pemain lainnya. Kedua pemain ini memang sempat membuka asa Thailand untuk terhindar dari kekalahan. Akan tetapi ambisi para pemain Indonesia untuk memenangkan pertandingan tampak lebih besar. Terbukti mereka mampu mencetak 3 gol ditambahan babak perpanjangan waktu 2x15 menit. Atas kemenangan timnas Indonesia tersebut, dikabarkan dari media yang tidak mau disebutkan namanya, 11 pemain Thailand menyatakan pensiun dini. Daftar top skor sepak bola SEA Games 2023, 2 Mega Bintang Timnas Indonesia U22 berbagi gelar. Ya, dua pemain Mega Bintang Timnas Indonesia U22, Ramadhan Sananta dan Fajar Fatur Rahman, berbagi gelar top skor bersama striker Vietnam Nguyen Tang Tung. Ramadhan Sananta mencetak 2 gol dalam laga itu yang membuatnya kini telah mengukir total 5 gol di sepanjang ajang SEA Games 2023. Fajar Fatur Rahman juga mengukir sebuah gol yang membuatnya telah mencetak 5 gol di ajang ini. Keduanya finish di puncak daftar top skor SEA Games 2023, namun mereka harus puas berbagi dengan striker Vietnam Nguyen Fang Tung, yang juga mencetak 5 gol di sepanjang turnamen. Wakil Indonesia lainnya mewarnai daftar top skor adalah Marcelino Perdinand, Bekam Putra, Titan Agung, dan Irfan Jauhari. Masing-masing dari mereka mencetak total 2 gol di sepanjang turnamen. Bekam Putra dan Irfan Jauhari juga turut mencetak gol di laga final kontra Thailand. Sementara itu gol yang dicetak 2 pemain Thailand, Anan Yongsa Dual dan juga Yotsakon Burapa membuat mereka berdua mengakhiri turnamen dengan torehan 3 gol selagi terasa Borampampai mencetak 4 gol. Sementara itu timnas Indonesia U22 menjadi juara timnas Vietnam U22 merebut medali perunggu. Mereka mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1 di perebutan juara ketiga. Indonesia mengakhiri penantian selama 32 tahun berkat keberhasilan ini. Terakhir kali Indonesia meraih emas dari cabang sepak mula di era SEA Games tahun 1991 silam era kakek saya. Ya, dan latas bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.